Halo teman-teman jumpa lagi dengan gua Cabrel dan tentu saja ada bimo balik layar teman-temannya jumpa lagi di konten kita bacol apa itu Bim bahas apa aja yang dicolok Wow kali ini colokannya mahal sekali teman-teman ya tamta-dam tamta-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam Hai ini dari universal audio teman-temannya Mada kita buka teman-teman Anjay gue mau buang kayak biasa kayaknya enggak segitu kita buka teman-temannya terus Widih Oke ini ntar nah jadi yang utama teman-teman nah sebenarnya kita beri buku panduannya guys gitu efeknya enggak penting ini ada nah ini guys ini bukunya dari key area juga ini jadi eh panduannya guys sorry nah ini karena disini tuh ada banyak beberapa jenis kompresor nanti kita bahas teman-temannya Oke dan ini juga kayaknya ini tuh ini ada QR nya itu tadi kalian bisa masuk ke aplikasi teman-teman buat ngatur jadi tuh jadi dia tuh bisa diatur dari butut beberapa ue itu kayak ngaturnya gitu pribadi pun gua belum pernah nyoba samtadam samtadam Wih tadi kalau berapa tim 12 antara 12 dan 18 hanya 9 guys bisa pakai joyo hahaha jadi ini adalah priam teman-temannya ya Wow di atasnya itu ada priam gue baca contohnya teman-temannya jadi priam ini ada tiga priam ada dynamic la2 dan 1176 dia paling atas dynamic ini opto la2 dan 76 begitu pula dengan sebelah teman-teman sama ya di kedua tuh ada kompresor nah sorry ini priam ini pak gen priam ya jadi ini ada kayak cukup priam drive dan Harmonic gitu jadi kalau di auto clean tapi kalau kalian mau kasih satu rate di naikin kedua tuh ada kompresor ini for tusana sih foremost squeeze and sustain jadi ya ini seberapa maksimal kompresor yang pengen kalian mau gitu kayak threshold ya teman-teman ya di sini ini ada output yang keduanya gitu setahu gua sih ini bisa di-stack nih kalau pencet dua-duanya gini nyala itu jadi ebi nyala ya tapi gua enggak tahu Oh ada tulisannya di belakang pair ini review apa sih muter-muter isinya setahu gua sih kalau pencet satu lalu ternyata dua dia tuh jadi duanya masuk ke outputnya satu gitu jadi bisa nge-stack misalnya kalian teman-teman pakai 76 buat nyari clarity sama nyari lebar baru kalau pas Solo kalian pencet tes la2 nyala tuh middle naikkan lebih nonjok gitu di rasio dan ada rilis teman-teman ya Nah di sini gue nyontek dulu teman-teman untuk dynamic semua attack ratio rilis jalan dia ke kompresor standar untuk la2 hanya rasio yang jalan untuk la2 dan disitu sana set at for to match original jadi memang la2 itu la2 dia kan opto dia itu memang orang biasanya sejarah itu selalu pakai di rasio 4 tapi ya tergantung ke kita punya gengir kan maksudnya dan yang terakhir adalah 1776 dia tuh semua sirkuitnya jalan nah kalau kalian pakai 176 dan kalian matiin of semua dia itu tulisannya sih sirkuit color without kompresor jadi tetap jalanin coloringnya saturasinya tapi tampak kompresi teman-teman ya ya gua pun sudah belum pernah coba sih dan sudah lampu ya teman-teman kalau misalnya hijau itu dia enggak terlalu ketrigger enggak ada enggak masuk kalau misalnya udah mulai warna oranye itu udah mulai kena ya kalau merah itu agak ngepik agak hot di saat itu ini tolukan mono di bawahnya colokan stereo in jadi nih mono in stereo in body kiri ini mono out di bawah itu stereo out nah lalu ini ada per kalau nih per di pencet disini per itu press to active Bluetooth discovery jadi ini buat ngepiring ke Bluetooth di handphone teman-teman ya gitu nih ada USB terakhir USB itu cuma hanya untuk mengkoneksi dari komputer ke sini untuk update Vermaier teman-teman gitu jadi itu soal dapat update dan kita nggak update-nya apa-apa di handphone bisa diatur lebih detail lagi dan segala macem gua pun belum nyoba teman-temannya gitu nanti mungkin gua coba download aplikasinya supaya gua bisa cobain nih Vermaiernya dan ini kan gua juga baru beli nih jadi ya gua pun sendiri nih belum yang update teman-teman ya kayak gitu guys Halo hahaha itu guys ya Sorry kita memang kalau nge-review serius cok ini sih Oke teman-temannya di belakang ada tulisan biasa lah ini sih ini sih ini sih karet enggak sini kayak nggak bakal getas ini enggak oh teman-teman untuk rasionya ada ini ya apa namanya kayak setiap drat di setiap angka jadi misalnya ke-4 ke-12 ke-8 tuh ada dratnya sep-sep untuk pre-amp nggak ada untuk kompresor nggak ada untuk output nggak ada attack nggak ada Hai rilis nggak ada jadi hanya ada rasio yang punya drat Oke tanpa lama-lama let's go teman-teman coba ya boom oke teman-teman jadi kita belum bisa coba soalnya seperti teman-teman lihat you enya ini dia tuh selalu clip on dia tuh selalu minta pairing teman-temannya tuh tuh selalu minta pairing kita udah coba connecting ke iPhone nggak bisa ke Android nggak bisa laptop Windows nggak bisa pakai tipsy pake tipsy tipsy hub hub ke Macbook nggak bisa udah pakai aplikasi juga kita pakai tipsy tuh Thunderbolt pun nggak bisa teman-teman ya nih pokoknya gue di spread dan setiap di klik selalu no no ufx pedal found kata ngabih iya nah dan udah di reset dan ini udah di reset sesuai dengan format dari si nih ufx teman-temannya nih gua bacain aja biar jelas jadi kita cara resetnya itu adalah sesuai forum orinya jadi teman-teman cara startnya itu kita sambil sebelum nyala colok pairing baru tak colok ini tahan 15 detik sambil tekan ya 15 detik udah selesai di klik lagi sekali nunggu 20 detik nunggu 20 detik harusnya pairingnya tuh stop lampunya stop dan ini lampu stop tapi guys kita udah hampir satu jam sama Bimo kita udah keliling-keliling nyoba di forum segala macem kayaknya nggak ada bermasalah kayak gini dan kita udah tanya ke Melodia Melodia itu tidak melakukan pairing jadi harusnya nggak ada pairing nyangkut jadi kata Melodia coba dibawa aja gitu karena kalau dari review harusnya tuh kalau kayak gini guys begitu nyala bisa langsung dipakai kecuali kita pengen pairing buat update firmwarenya gitu jadi udah colok semua ke TV segala macem udah bisa di update firmwarenya karena nggak kebaca kita udah masukin serial number-nya udah masukin semuanya guys jadi mungkin kita akan lanjut vlognya ke Melodia guys besok-besok ya karena sekarang sudah jam jadi jamnya guys tuh Saturday 6 Juli guys ya jam 22 23 barang 6 juta hahaha jadi bagusnya efek apa bim flama flama guys ya colok jadi colok jadi apa kita tes flamanya abis ini ini mau dipakai besok pagi nih guys bim pinjem flama ya ya ini kita lanjut melodia ya oke oke sampai jumpa di vlog besok oke guys jadi sekarang itu jam 11 13 ya tanggal 8 tuh kita mau TW ke Melodia karena kemarin kan kita bilang eh dari Melodianya Kak dibawa aja barangnya jadi let's go oke oke guys Oke teman-teman Jadi akhirnya UFXnya udah kembali teman-teman Kemarin kita dari Melodia Jadi ini UFXnya udah betul Ini udah di update juga Dan udah terkoneksi ke handphone gue teman-teman ya Buat yang nanya Bang, sama Melodia diapain bang? Kok bisa bang? Kok aman gitu kan? Kagak tau, mereka colok nyambung Gue colok gak nyambung di rumah Jadi yaudah, pas colok mereka nyambung Langsung update firmware Langsung gue bilang Bang, konekin ke handphone saya sekalian deh Seperti error lagi gitu Gila gak nyampe 10 detik Langsung connect Jadi selalu gitu teman-teman Kalian pernah gak sih Kalau mau service komputer Di rumah tuh gak nyala Laptopnya rusak Begitu tempat service Nyala, normal Menyebalkan sih Langsung ceknya teman-teman ya Gas Oke teman-teman Jadi ini adalah UA-nya teman-teman ya Bisa teman-teman lihat di sini Ini ada free amp Kompresor Output Gak bayangan lampu Ada attack Rasio Release guys ya Sekarang kita coba Polosan dulu Kalau mati Ini suara gitar clean Ini tanpa lewat apa-apa Langsung masuk ke Song card guys Nah gini ya Kita coba sekarang Nyalain Dia yang paling atas tuh Dynamic Compressor Sorry Outputnya kita coba dulu Lama kompressor ya Nah Ini rasio kita bikin di Berapa itu 16 Jadi lebih empuk teman-teman ya Itu untuk dynamic pertama Jadi ini ada tiga Kompresor Satu dynamic Dua octo Tiga fete Ini untuk octo Kalau kalian nyalain octo Itu tuh Dia cuma Rasio aja Saya yang jalan Gitu Karena dia LA-2 kan Kalau kalian matiin Berbedanya Merasa teman-teman ya Lebih gemuk Pas ada Kompresor ya Merasa lebih Padet Lebih Wow Gitu kan Kalau gak pake Kalau pake Ya Cuma ada perbedaan Volume dikit guys ya Karena memang kita Susah nge-tweak langsung Dengan volume yang sama Jadi mohon maklum Kalau ada volume yang lebih Kecil teman-teman ya Yang ketiga tuh ada 1176 Ini Favorit banget ini Gue suka Jadi dia tuh Lebih ngebungkus Kayak Citara saya 1176 Ini kalau gak pake Kalau pake Wow Yes Teman-teman ya Kenapa gue bikin Tutor gitar aja kali ya Ini ada Pre-Amp Breakup Teman-teman Pre-Amp Breakup Ya Jadi kalau ini kita nyalain Pre-Amp-nya Pre-Amp-nya kita nyalain Ini Pre-Amp Breakup Nah dengar ya Kalau misalnya Matin Pre-Amp Kalau misalnya kita pakein Tajangin dikit ya Oh sorry Kencangan Ini sih karena Di Pickup depan Teman-teman ya Kalau misalnya kita pake Di gitar ini Yang Pickup 2 Notabene Lebih kecil Gainnya Over Compress Tapi teman-teman ya Tuning dulu guys Tuning Oke belum kena Compress Wow Tasty Oke gitu teman-teman ya Ini untuk Kalau kita pake Pre-Amp-nya La2 ya Kita naikin dikit 24 Carat Magic In the air Apa sih? Oh Wow Ini budget regular Langsung nambah teman-teman ya 2 kali 3 kali 5 Ini kalau misalnya Ini ada yang kedua Ini tuh kalau misalnya Kalian bikin ke Compressor 2 Dia tuh bakal ngatur Buat sistem yang Disini teman-teman Jadi ini Bisa Multi Jadi kalau kalian misalnya Tidak ada output Stereo Kalian bisa nge-stack 2 ini Ini yang gue suka guys ya Contoh misalnya Disini gue Yang pertama gue misalnya Pake Fet 76 Oke Seperti ini suaranya Oke Sekarang gue dan gue Pengen pake Si Opto La Nah di tengah Gue pengen pake Si Opto La ini Buat ngatur Apa namanya Kayak Punch-nya gitu ya Karakter La ya Nah 1 2 Nah Nah Kalau gue matin 1 Sorry Ini tadi Oke Tadi sorry Volume belum sama Ini kalau Cuma Fet 76 Kita kesini dikit Pre-M-nya Tidak terlalu backup Kita pake Yang La 76 Kita start Jadi kalau pake Distorsik Enak banget guys ya Coba kita pakein Lead temen-temen ya Oke Untuk Tidak mengulangi kesalahan Seperti review gitar Gue akan langsung render ini Sekarang kalau misalnya gue Gue matiin Ini Nyalain Fet 76 Dan nyalain L2 Wow Berdaging guys ya Dan kalian juga bisa mix Misalnya Kalian gak mau terlalu kasar ya Kebetulan karena gue missing engineer Jadinya gue bisa tipis-tipis main temen-temen ya Ini kita bisa ganti ke Fet 76 Kalian lihat nih Kamu sekarang lagi di 2 Yang berubah itu ini Lalu Menyerah kan Kalau misalnya kita matiin Pakai 1 Fet doang Satu ke duanya Dan satu lagi Kita bisa pake Break up pre-ml Temen-temen Tiba-tiba Tiba-tiba Karena gen yang berlebih Bisa begitu Kalo gue cuma Nyi Kalo aslinya guys Gue mesti gigi dong Gak pake tenaga Tapi kalo kalian mau ngeritim Pakai satu Pake dua Wuh Bagi oko Bagi oko Gimana Nah mungkin nih bisa dicontohin ke Bang Bang Mimo langsung Silahkan Bang Mimo Pegang gitarnya Saya udah capek main gitar Yes Kita kelihat kekebatan Bimo guys Wah Fala Dah coba Ya So perfect pitch Sampai jumpa la2 lalu fat atau lebih suka fat la2 sekarang ini la2 lalu baru fat coba ini gua tuker ya tap tap finish ini 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 terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati